Ketika kejujuran diabaikan, korupsi berkembang subur. Korupsi itu seperti hantu, seringkali terlihat tetapi sulit ditangkap. Korupsi bukanlah pilihan, melainkan keputusan untuk merampas keadilan. Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor. Tidak ditindak dengan tegah, kesedihan hanya tontonan, bagi mereka yang diperkuda jabatan. Mengapa besar selalu menam, bebas berbuat sewenang-wenang? Mengapa kecil selalu tersingkir, harus mengalak dan menyingkir? Korupsi itu hal paling hina di Potwold, korupsi itu hina banget. Seperti gak percaya Tuhan, sehina-hinanya manusia adalah mereka yang menyandang. Status sebagai koruptor, korupsi melukai hati rakyat. Ketahuilah, setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai. Pertanggung jawaban atas kepemimpinanmu. Jujurlah untuk dirimu sendiri, jujurlah untuk keluargamu, dan jujurlah dalam mengabdi. Untuk negeri ini, pelaku korupsi layak dihukum mati, karena mereka adalah seburuk-buruknya pencuri. Menolak korupsi adalah bentuk cinta, pada negara dan rakyat. Salam dari Wong Deso, bantu subscribe, terima kasih.